Halo sahabat Anilofas, Keongsawah, yang oleh masyarakat lebih sering dikenal dengan sebutan tutut, adalah jenis siput air. Siput ini memiliki nama ilmiah pila ampulacea. Tutut banyak ditemukan di perairan tawar di negara-negara beriklim tropis dan sering bermunculan terutama di musim hujan. Tutut memiliki ukuran yang lebih kecil daripada bekicot dan umumnya dapat diolah menjadi masakan yang lezat. Selain enak, ternyata Keongsawah memiliki beberapa kandungan zat gizi bermanfaat, yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, fosfor, kalsium, kalium. Tak heran bila banyak orang mengolah Keongsawah sebagai lauk pau karena mudah didapat, murah, dan memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Keongsawah yang kaya nutrisi ini diakini bermanfaat menjaga sistem imun hingga meningkatkan kepadatan tulang. Berikut ini Ani Lovers telah merangkumkan untuk sahabat semua, beberapa manfaat yang bisa Anda peroleh dari Tutut. Yuk simak baik-baik videonya, tonton videonya sampai habis ya dan jangan di skip. Yang pertama, memelihara daya tahan tubuh. Manfaat Keongsawah yang pertama adalah dapat memelihara daya tahan tubuh. Makan tutut yang mengandung vitamin A, B, dan C dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga Anda jadi tidak gampang sakit. Seperti yang mungkin sudah Anda tahu, vitamin C bermanfaat mendorong produksi sel darah putih penghasil antibodi. Selain itu, vitamin ini berperan mencegah kerusakan sel akibat paparan radikal bebas yang berkontribusi pada munculnya berbagai penyakit. Terlebih, saat musim hujan tiba, bakteri atau virus penyebab penyakit pun lebih cepat menular. Yang kedua, bantu penuhi kebutuhan protein. Keongsawah memiliki kandungan protein yang terbilang cukup tinggi. Keongsawah dapat menjadi alternatif sumber protein hewani yang baik dan rendah lemak. Protein dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan sel agar bisa berfungsi dengan baik. Kekurangan protein juga dapat menyebabkan Anda rentan terhadap penyakit. Pasalnya zat gizi inilah yang memproduksi sel darah putih untuk melawan infeksi. Selain itu, protein pada keongsawah ini bermanfaat mempercepat penyembuhan dan pemulihan Anda setelah sakit. Protein mampu merangsang generasi sel-sel baru. Yang ketiga, menutrisi otak. Manfaat keongsawah berikutnya adalah memberikan nutrisi untuk memastikan otak dapat bekerja dengan baik. Anda mungkin sudah tidak asing dengan khasiat asam lemak tak jenuh untuk kesehatan otak. Ternyata keongsawah juga memiliki kandungan asam lemak esensial ini. Lemak yang terkandung dalam tutut merupakan asam linoleat omega-6 dan asam linoleat omega-3. Asam lemak omega-3 inilah memainkan peran penting untuk otak, yakni mengurangi stres oksidatif, mengoptimalkan perkembangan otak pada anak, hingga meningkatkan daya ingat. Sementara itu, kandungan omega-6 pada keongsawah membantu melancarkan fungsi sel-sel saraf di otak. Yang keempat, bagus untuk pertumbuhan tulang. Selama masa pertumbuhan, anak-anak memerlukan protein dan kalsium agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Protein dan kalsium sangat dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan gigi. Bila kekurangan zat gizi ini, anak-anak pun akan berisiko mengalami masalah pertumbuhan, bahkan stunting. Salah satu cara memenuhi kebutuhan protein ini adalah dengan mengenalkan masakan keongsawah kepada anak-anak. Terdapat sekitar 129 mg kalsium dalam setiap 100 gram sajian keongsawah. Ini berarti memenuhi setidaknya 10% kebutuhan kalsium harian. Perlu Anda ketahui, tak hanya baik untuk pertumbuhan tulang anak, manfaat tutut juga bisa dinikmati oleh orang dewasa untuk memperkuat kepadatan tulang. Yang kelima, mencegah anemia. Selain memiliki kandungan protein dan kalsium tinggi, manfaat keongsawah berikutnya yaitu menjadi sumber zat besi. Zat besi merupakan mineral penting untuk membentuk sel darah merah dan sel otot. Kekurangan zat besi biasanya disebut dengan anemia defisiensi besi. Anemia ditandai dengan sering kelelahan, kulit pucat, pusing, nyeri dada, hingga kehilangan nafsu makan. Untuk mencegahnya, Anda bisa menjadikan keongsawah sebagai sumber zat besi yang lezat dan murah. Yang kelima, mencegah anemia. Selain memiliki kandungan protein dan kalsium tinggi, manfaat keongsawah berikutnya yaitu menjadi sumber zat besi. Zat besi merupakan mineral penting untuk membentuk sel darah merah dan sel otot. Kekurangan zat besi biasanya disebut dengan anemia defisiensi besi. Anemia ditandai dengan sering kelelahan, kulit pucat, pusing, nyeri dada, hingga kehilangan nafsu makan. Untuk mencegahnya, Anda bisa menjadikan keongsawah sebagai sumber zat besi yang lezat dan murah. Cara mengolah tutut sawah Konsumsi tutut bisa melengkapi kebutuhan makanan bergizi seimbang. Tutut juga aman dikonsumsi siapapun asalkan pengolahannya tepat. Cara memasak yang tepat juga membantu Anda mendapatkan berbagai khasiat keongsawah yang telah disebutkan. Percuma bila mengolahnya dengan tambahan santan dan garam berlebih. Berikut ini beberapa cara mengolah keongsawah yang benar. Pastikan Anda mencuci bersih keongsawah sehingga pasir atau tanah yang lengket sudah tak terlihat lagi. Anda dapat mengeluarkan keong dari cangkangnya untuk memastikan dagingnya benar-benar bersih. Beri perasan jeruk nipis atau rebus tutut selama 5 menit untuk membunuh bakteri atau parasit yang masih menempel. Gunakan aneka rempah dan bawang sebagai bumbu. Masak hingga matang dan sajikan bersama sayuran agar nutrisinya semakin lengkap. Meskipun banyak manfaat keongsawah untuk kesehatan, Anda perlu ingat untuk mengonsumsi sewajarnya. Sampai di sini video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu Anilovus dengan like, komen, share, dan subscribe. Agar kami makin semangat untuk selalu menyuguhkan video terbaru untuk sahabatku semua. Nantikan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!